Kali ini kita akan membahas tentang penangkapan Kita sering mendengar polisi menangkap orang Oh nanti kamu ditangkap polisi Banyaklah bahasa-bahasa di masyarakatnya Barangkali tidak semua paham Kita akan belajar ya Setidaknya tahu apa itu penampak penangkapan Kapan orang bisa ditangkap Kenapa orang bisa ditangkap Lalu bolehkah orang ditangkap sembarangan Inilah yang kita bahas Dengan bahasa sederhana saja Bahasa kampung teman-teman Jadi begini Penangkapan itu Adalah tindakan penyidik Untuk mengekang Sementara waktu Kebebasan tersangka Dalam hal kepentingan Penyidikan Atau penuntutan Atau peradilan Jadi Penyidik menangkap tersangka itu Mengekang kebebasannya Sementara waktu saja Tujuannya untuk Dilakukan penyidikan Pemeriksaan lah Begitu rekan-rekan Itu diatur di Pasal 1 Angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Itu ya Pengertiannya seperti itu Lalu siapa yang boleh Menangkap Apakah semua polisi Boleh menangkap Tidak semua boleh menangkap Teman-teman Tidak semua Asal polisi Boleh menangkap Tidak boleh begitu Yang boleh menangkap itu Adalah penyidik Atau Atas perintah penyidik Ya Ya Intinya penyidik lah Yang berwenang untuk menangkap Penyidik itu siapa Nah Seperti saya jelaskan tadi Tidak semua orang Jadi penyidik Tidak semua polisi Menjadi penyidik Yang boleh menangkap Penyidik itu adalah Pejabat Negara Republik Indonesia Ya Yang diberi wonang Lalu Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wonang juga Jadi Ada orang yang Diangkat jadi penyidik Jadi tidak semua Polisi itu Jadi penyidik Nah ini diatur di Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nah Tadi kan Sudah kita jelaskan Bahwa penangkapan itu adalah Tindakan penyidik Untuk Mengukang Tersangka Sementara waktu Jadi yang Ditangkap ini Siapa Tersangka Ya Kalau bukan tersangka Tidak boleh ditangkap Ingat teman-teman Yang ditangkap Adalah Harus dia tersangka Tersangka itu apa Nah kan begitu ya Tersangka itu adalah Seseorang Yang karena Perbuatannya Ya Atau keadaannya Berdasarkan Bukti permulaan yang cukup Patut dia diduga Sebagai pelaku Tindak pidana Itu dia tersangka itu Kalau kita sebut Tersangka Dia adalah Orang yang diduga Melakukan Tindak pidana Dan sudah ada Bukti permulaannya Yang cukup Itulah dia Disebut Sebagai Tersangka Sampai disini Paham ya teman-teman ya Penangkapan Itu kan dilakukan Penyidik terhadap Tersangka Artinya apa Penyidik Menangkap Orang yang benar-benar Diduga melakukan Tindak pidana Jadi tidak Sembarangan orang Ditangkap Teman-teman Ada syaratnya Tadi tuh Harus orang yang Benar-benar Sudah diduga Dia melakukan Tindak pidana Dan ada Buktinya Ada bukti Permulaannya Bukti permulaan Yang itu apa Minimal Dua alat bukti Dia Ya Alat bukti itu Apa teman-teman Alat bukti itu kan Kita tahu Alat bukti itu Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Ya kan Keterangan Terdakwa Jadi Diantara ini Minimal dua Dia Harus ada Baru Orang itu Bisa dijadikan Tersangka Dan bisa Dia ditangkap Nah Lalu begini Bolehkah Sewana-wenang Penyidik menangkap Tidak Penyidik menangkap Hanya Betul-betul Demi kepentingan Penyidikan Ya Bukan untuk Nakut-nakuti Nanti Ditangkap Ditakut-takuti Lalu dilepaskan Enggak begitu dia Tidak boleh Harus Penangkapan ini Dilakukan Murni hanya Untuk Proses penyidikan Ya Tidak boleh Disalahgunakan Untuk kepentingan lain Lalu Pelaksanaan Tugas penangkapan Yang dilakukan Penyidik ini Tidak boleh Dengan sewenang-wenang Juga ya Harus Sesuai Dengan aturan Nah Kalau Penyidik melakukan Penangkapan Harus Aturannya ada Diatur di Pasal 18 Ayat 1 Kuhab Ya kan Penyidik Harus Menunjukkan Surat tugas Kepada Tersangka Bahwa Ia ditugaskan Untuk melakukan Penangkapan Jadi Petugas Penyidik Penyidik yang Melakukan penangkapan Itu Harus Dia Menunjukkan Surat tugasnya Jadi Bukan berarti Dia menyerahkan Surat tugasnya Dia harus Menunjukkannya Kepada kita Kita baca Bahwa dia Memang ditugaskan Untuk Melakukan penangkapan Nah Itu yang pertama Yang kedua Penyidiknya Petugasnya Memberikan Surat Perintah Penangkapan Kepada tersangka Ini memberikan Surat perintah Jadi bukan Ditunjukkan saja Beda dengan Surat tugas tadi Surat tugas tadi Cukup ditunjukkan saja Karena itu Ditujukan kepada Petugasnya Jadi kita bisa baca Tapi kalau Surat perintah Penangkapan Itu harus diserahkan Kepada Tersangka Atau keluarganya Ya Jadi ada Surat tugasnya Lalu ada Surat perintah Penangkapannya Di dalam Surat perintah Penangkapan itu Harus jelas Isinya Teman-teman Ya Isinya apa Bang Yang pertama Di dalam Surat perintah Penangkapan itu Harus jelas Isinya ada Identitas Atau Nama tersangka Yang tidak Ditangkap itu Jadi tidak boleh Salah orang Harus jelas Identitasnya Orang yang Ditangkap Tertulis di Surat perintah Penangkapan itu Lalu disana Juga dimuat Alasan Penangkapan Kenapa Harus ditangkap Harus ada Alasan yang disebutkan Disana Tidak bisa Ambigu Tidak bisa Abu-abu Harus jelas Ditangkap Karena apa Berikutnya Di dalam Surat perintah Penangkapan itu Harus dibuat Juga Urean singkat Tentang Perkara Kejahatan Yang Dijuga Dilakukan Tersangkai Ini Teman-teman Ya Ada urean singkatnya Situ Supaya Kita gak Bingung Kita merabah-rabah Dan yang Terakhir Di surat Itu Dituliskan Disitu Tempat Tersangka Akan Diperiksa Akan Dibawa Kemana Gitu Harus Jelas Dia Misalnya Ke Polres A Atau Ke Polse A Jelas Dia Paham Ya Jadi Itu harus Ada Dia Lalu Penangkapan ini Berapa lama Bang Penangkapan tadi kan Kita tahu Pengekangan Sementara Berarti Sementara kan Berapa lama Dia Jangka Waktunya itu Hanya Satu hari Satu kali 24 jam Jadi Penyidik Boleh Mengekang Orang Menangkap Orang Selama Satu kali 24 jam Ya Lalu 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 Diperiksa Dia Kalau Nanti Terbukti Dia Benar-benar Diakini Dia adalah Pelaku Maka Tersangka ini Bisa Ditahan Gitu Dia Kalau Enggak Terbukti Harus Direpaskan Dia Jadi Waktunya Penangkapan Ini Harus Cuma Satu hari Satu kali 24 jam Kalau Dalam Satu kali 24 jam Itu Petugas Tidak Bisa Menentukan Apakah Orang Ini Bisa Ditahan Atau Tidak Atau Ditahan Atau Tidak Penyidik Atau Petugas Harus Melepaskannya Apakah Dilepaskan Perkara Selesai Bang Enggak Juga Ya Perkara Bisa Lanjut Tapi Si tersangka Tidak Ditahan Jadi Untuk Menentukan Dia Ditahan Atau Tidak Satu kali 24 jam Itulah Waktunya Paham ya Teman-teman Kemudian Yang tidak kalah Pentingnya Petugas Atau Penyidik Dalam Malam Melakukan Penangkapan Ini Tetap Dia Berpijak Pada Hak Azasi Manusia Tidak Boleh Dia Melecehkan Tidak Boleh Menyiksa Tidak Boleh Merendahkan Martabat Kalau Melakukan Tindakan Tegas Harus Terukur Dia Sesuai Dengan Keadaan Jadi Tidak Boleh Berlebihan Ini Diatur Dimana Di Peraturan Kapolri Teman-teman Di Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Azasi Manusia Dalam Penyelenggaran Tugas Polisi Negara Republik Indonesia Jadi Petugas Polri Dalam Melakukan Penangkapan Tidak Gerbak Gerbuk Bagaimana Melecehkan Tetap Sesuai Standar Operasional Kalau Memang Yang Ditangkap Ini Nur Tidak Melawan Kita Perlakukan Dengan Baik Dibawa Ke Kantor Polisi Dengan Cara Yang Baik Kecuali Dia Melawan Itu Ada Caranya Tapi Tetap Tidak Boleh Melanggar Ham Dia Harus Sesuai Dengan Aturan Aturan Yang Sudah Ada